Oke teman-teman, kita jumpa lagi pada video kali ini Saya sedikit membahas terkait dengan Adanya prarekonstruksi Pada hari ini Yang dilaksanakan oleh penyidik Atau yang dilakukan oleh penyidik di rumah Rujan Verdi Sambo Di rumah Kediamannya Yaitu di Jakarta Selatan Di Duren Tiga Oke teman-teman Jadi apa sebenarnya Yang dilakukan oleh Penyidik dalam prarekonstruksi tersebut Pajai yang hadir di saat melakukan prarekonstruksi Di rumah Rujan Verdi Sambo Nah pada umumnya teman-teman Salah satu metode pemeriksaan Yang dilakukan oleh Penyidik Atau dilaksanakan oleh penyidik Dalam proses penyidikan adalah Berapa metode Pertama yang dilakukan adalah Dengan metode interview Kedua Dengan metode interograsi Yang ketiga adalah Konfrontasi Yang keempat adalah rekonstruksi Pada umumnya Seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa ada empat Metode pemeriksaan Yang dilakukan oleh penyidik Dalam proses penyelidikan Penyidikan adalah Salah satunya tadi adalah Rekonstruksi Rekonstruksi pada umumnya Merupakan penyesuaian Keterangan saksi Atau tersangka Atau suatu Cara Untuk menguji Keterangan saksi Atau tersangka Ini saya mendapatkan berita Dari salah satu Media Merilis bahwa Polisi menggelar Prerekonstruksi Kasus kematian Brigadir Yosua Atau Brigadir J Di rumah Irjen Verdi Sambo Di komplek Polisi Turin 3 Jakarta Selatan Hari ini Lantas dimanakah Irjen Verdi Sambo Dan Paradae Berada saat Saat Prerekonstruksi dilakukan KDF Humas Polisi Irjen Deddy Prasetyo Tidak berkomentar Banyak Terkait Keberadaan Irjen Verdi Sambo Dan Paradae Saat Saat Prerekonstruksi Itu dilakukan Deddy Mengaku Belum mendapatkan Evo Info terkait Hal itu Nah Ini juga jadi Pertanyaan Kok Di rumahnya Dia tidak ada Kalau memang pun Tidak ada di rumahnya Ada dimana Ya Belum dapat Info terkait Baradae Coba ditanyakan dulu Kata Deddy Saat dimintai Ke konfirmasi Sabtu 23 Juli 2022 Dari Pengamatan Detik.com Ya Ini yang dilihat Oleh salah satu media Ya Dari Detik.com Di lapangan Dari pengamatan Detik.com Di lapangan Irjen Verdi Sambo Maupun Baradae Tidak Sekalipun Terlihat Tidak ada Informasi Lebih lanjut Apakah Irjen Verdi Sambo Dan Baradae Ikut hadir Dalam Prerekonstruksi Ini Nah Berikutnya Teman-teman Yang Dirilis ini Yang Yang Pasti Prerekonstruksi Perlangsung Tertutup Pintu Dan Jendela Tertutup Rapat Tidak Tampak Apa saja Yang dilakukan Oleh tim Penyidik Di dalam Rumah Verdi Sambo Ini Jadi Prerekonstruksi Ini Hanya Dilakukan Oleh Tim Tim Dari Penyidik Tanpa Ada Salah Satupun Orang Yang Masuk Di dalam Rumah Tersebut Artinya Ya Hanya Penyidik Penyidik Kita Tidak Tahu Apa yang Dilakukan Itu Di dalam Yang Mudah-mudahan Nanti Secara Transparenasi Apa-apa Yang Sudah Dilakukan Itu Bisa Disampaikan Melalui Konferensi Pairs Dan Tidak Ada Yang Ditutup Tidak Ada Ini Oke Diketahui Dirti Pidum Bereskrim Polri Bidjen Andi Rian Dan Direktur Reskrim Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi Hadir Langsung Dalam Prerekonstruksi Yang Digelar Rumah Verdi Sambo Hari Ini Andi Terliang Memakai Batik Berwarna Putih Sementara Hengki Terlihat Memakai Kemeja Berwarna Hitam Oke Pantauan Detik.com Di lokasi Sabtu 23 Juli Sorry 2022 Brigjen Andi Dan Kombes Sikib Serta Tim Inavis Polri Tim Pus Lapor Polri Dan Penyidib Mulai Memasuki Rumah Verdi Sambo Pada Pukul 11.15 WIB Hingga Terlihat Mengenakan Kemeja Berwarna Hitam Jadi Ini Tadi Dilakukan Ini Dilakukan Pada Hari Pada Tanggal 23 Juli 2022 Pada Pukul 11 Titik 15 Waktu Indonesia Barat Oke Kita Lihat Berapa Lama Ini Dilakukannya Tampak Koper Berwarna Hitam Juga Dibawa Oleh Petugas Yang Mengenangkan Saru Tangan Mereka Langsung Memasuki Di Rumah Verdi Sambo Terlihat Tim Pus Lap 4 Polri Melakukan Aktivitas Di Halaman Rumah Verdi Sambo Oke Berikutnya Sebagai Informasi Baku Tembak Terjadi Antara Brigadi Joshua Dan Berada Di Rumah Singgah Irjen Verdi Sambo Jumat Tanggal 8 Juli 2022 Baku Tembak Itu Disebut Diawali Adanya Dugaan Pelecehan Terhadap Istri Irjen Verdi Sambo Nah Ini Masih Isu Isu Aja Yang Masih Belum Ada Bukti Bukti Yang Terang Beneran Yang Menyatakan Bahwa Adanya Pelecehan Pelecehan Itu Jangan Asal Menyatakan Aja Ya Karena Itu Akan Menjadi Suatu Masalah Hukum Juga Kalau Disebut Pelecehan Itu Kan Dapat Menurunkan Nama Baik Atau Melecehkan Nama Baik Orak Jadi Jangan Asal Ngomong Aja Oke Kalau Disebut Ada Baku Tembak Artinya Ada Tembak Menembak Ya Oke Terus Berikutnya Itu Saat Itu Istri Irjen Verdi Sambo Disebut Berteriak Karena Diduga Mengalami Pelecehan Oleh Brigad Yosua Yang Merupakan Supirnya Parada E Yang Merupakan Pengawal Keluarga Irjen Verdi Sambo Mendengar Teriakan Dan Bertanya Apa Yang Terjadi Oke Polisi Menyebut Brigad Yosua Meresmal Pertanyaan Parada E Dengan Tembakan Baku Tembak Kemudian Terjadi Dan Menewaskan Brigad Yosua Nah Ini Kalimat Atau Kata-kata Yang Perlu Diberikan Apa Namanya Yang Perlu Digali Informasinya Karena Disini Katakan Sempat Bertanya Berarti Sempat Ada Komunikasi Yang Kemudian Malah Disini Polisi Menyebut Brigad Yosua Merespon Pertanyaan Parada E Dengan Tembakan Artinya Ketikan Parada E Bertanya Kemudian Dilihat Bisa Kita Asumsikan Seperti itu Dilihat Dilihat Oleh Brigad Yosua Kemudian Langsung Menembak Artinya Dengan Tembakan Dia menjawab Pertanyaan Itu Dengan Tembakan Artinya Ada Tembakan Yang Terutuju Ke Parada E Tetapi Sebagaimana Informasi Yang lain Dilihat Bahwa Di LPSK Ketika Meminta Perlindungan Kesana Kemudian Katanya Disana Itu Berada Itu Tidak Apa-apa Sehat Keliatannya Tidak Ada Terluka Juga Terusnya Teman-temannya Ini Yang dirilis Belakangan Sejumlah pihak Seperti Menkonpol Hukam Maful MD Hingga Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto Wuryanto Menyebut Ada Kenjagalah Dalam kasus Ini Perjokowi Juga Memberitakan Agar kasus Polisi Tembak Polisi Itu Diusut Tuntas Kapolri Generalist Tidak Prabowo Kemudian Membentuk Tim khusus Yang dipimpin Wakal Polri Komisi Gato RD Untuk Mengusut Kasus Ini Penyidikan Kasus Juga Ditarik Polda Metro Jaya Di Polres Metro Jakse Direspon Oleh Kepala Negara Artinya Masih Ada Keragu-raguan Untuk Mengukap Kasus Ini Kayaknya Oke Generasi Juga Menontaktikan Irjen Verdi Sambol Dari Jabatan Kadif Propan Yaudah Itu Biasa Selain itu Kapolri Menontaktikan Kombes Budi Herdi Dari Kapolos Metro Jaksel Dan Bridge Henda Kurniawan Dari Karopam Minal Dipropan Polri Mau Dicopot Mau Didaktikan Segala Macam Si Enggak Berpengaruh Intinya Sekarang Kasus Itu Di Ungkap Baja Udah Mau Siapa Yang Dicopot Juga Dari Kepala Sampai Ekor Ekor Ya Kalau Enggak Dio Tetap Aja Citra Polri Juga Di Mata Masyarakat Tetap Tidak Bagus Ya Karena Ini Sudah Apa Namanya Sudah Ada Respon Respon Dari Masyarakat Sampai Petinggi Negara Keluarga Brigadiyosua Pun Melakukan Pembunuhan Berencana Ke Baris Ken Polri Terbaru Polri Menyatakan Akan Melakukan Optopsi Ulang Terhadap Jenajah Brigadiyosua Yang Melibatkan Rumah Sakit Dari Tiga Matrat Tidin Dan RSCM Nanti Sebelum Optopsi Ulang Mungkin Dilakukan Eskomasi Berita yang Saya Dapatkan Ini Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Irjen Verdi Sambo Ada Dimana Barada E Ada Dimana Dan Istrinya Ada Dimana Sedangkan Prarekonstruksi Ini Dilakukan Di Rumah Coba Kita Kan Ada Media Tadi Menayakan Tapi Tidak Dikonfirmasi Tidak ada Jawaban Yang Pasti Keberadaan Orang Yang Biasa Ada Di Kediamat Tersebut Atau Yang Ada Di Rumah Tersebut Oke Kita Tunggu Hasilnya Mungkin Akan Dilaksanakan Konferensi Perse Secepatnya Bagaimana Hasil Atau Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Pada Prarekonstruksi Kalaupun Tidak Nanti Kita Lihat Semoga Kasus Ini Secepatnya Diungkap Jadi Biar Kita Semua Mendapatkan Hasil Yang Baik Dan Memuaskan Keluarga Khususnya Jangankan Keluarga Brigadir Joshua Kita Sendiri Yang Mendengarkan Saya Sendiri Merasa Banyak Kejanggalan Dan Kalau Perlu Ini Harus Secepatnya Sih Jangan Dilah Malam Maka Mungkin Itu Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Video Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa